Selamat datang dan selamat mendengarkan Siroh Nabawiyah episode kelima puluh tentang mengirim surat ke beberapa raja Pada akhir tahun 6 Hijriah setelah kembali dari Udaibiyah, Rasulullah menulis surat yang ditujukan kepada beberapa raja yang berisi seruan agar mereka masuk Islam Saat hendak menulis surat-surat yang ditujukan kepada beberapa raja, ada seorang yang memberitahu sesungguhnya mereka tidak akan mau menerima kecuali jika surat itu disertai cap stempel Karena itu beliau membuat stempel yang terbuat dari perak dengan cetakan yang berbunyi Muhammad Rasulullah Cetakan tulisan ini tersusun dalam 3 baris, Muhammad 1 baris, Rasul 1 baris, dan Allah 1 baris dengan susunan yang dimulai dari bawah Allah Rasul Muhammad Beliau menunjuk beberapa orang sahabat sebagai kurir yang cukup mempunyai pengetahuan dan juga pengalaman Beliau mengutus para kurir ini untuk menemui beberapa raja Alamah al-Mansur Furi memastikan bahwa beliau mengutus para kurir ini pada awal Muharram 7 Hijriah Beberapa hari sebelum pergi ke Khaybar Berikut ini urayan dan isi surat-surat tersebut Yang pertama surat kepada Najasyi, Raja Habasah Raja Habasah yang dikenal Najasyi ini nama aslinya adalah As-Samah bin Al-Abjar Beliau menunjukkan surat ini dan dikirim melalui kurir Amr bin Umayyah Ad-Damri pada akhir tahun 6 Hijriah Atau pada Muharram 7 Hijriah Ad-Tobari telah menyebutkan teks surat itu Tetapi perlu penelitian lebih lanjut Sebab ada kemungkinan itu bukan teks surat yang ditulis Nabi setelah perjanjian Hudaybiyah Melainkan surat yang dibawa Ja'far ketika dia hijrah ke Habasah Bersama rekan-rekannya semasa periode Mekah Apalagi di akhir surat itu disebutkan orang-orang yang hijrah Dengan redaksi, aku telah mengutus kepada kalian anak pamanku Ja'far Bersama beberapa orang muslim Jika dia telah datang, terimalah dia dan janganlah berbuat sewenang-wenang kepadanya Al-Bayhaqi meriwetkan dari Ibnu Ishaq teks surat yang ditulis Nabi kepada Najasyi sebagai berikut Dari Muhammad seorang Nabi kepada Najasyi Al-Aslam, pemimpin Habasah Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata Tiada sekutu baginya yang tidak mempunyai pendamping dan anak Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya Aku menyuruh Tuhan dengan seruan Islam bahwa aku adalah Rasulnya Maka masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan Yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Quran Surat Al-Imran ayat 64 Jika Tuhan menolak, Tuhan akan menanggung dosa orang-orang Nasrani dari kaum Tuhan Seorang peneliti yang cukup terkenal, Dr. Humaidilah Baris Menyebutkan tek surat kepadanya Jashi ini Namun isinya jauh berbeda Ibnu Qoyim juga menyebutkannya dengan sedikit perbedaan dalam susunan kalimat Dalam penelitian ini, Dr. Humaidilah telah berusaha semaksimal mungkin Untuk mengungkapkannya dengan berbagai sarana penelitian yang memungkinkan Dia menyebutkan tek surat ini sebagai berikut Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Dari Muhammad, Rasulullah kepada Najasyi, pemimpin Habas Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Amma Ba'adu Aku memuji bagi Tuhan kepada Allah yang tiada ilah yang berhak di sembah selainnya Dialah penguasa yang mahasuci, pemberi kesejahteraan, pemberi perlindungan, dan yang berkuasa Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah ruh Allah dan kalimatnya Yang ditiupkan kepada Maryam yang perawan Baik dan menjaga kehormatan diri Lalu dia mengandung Isa dari ruh dan tiupannya Sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya Aku menyuruh kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya dan senantiasa menaatinya Dan taklah Tuhan mengikutiku beriman kepada Allah apa yang diberikan kepadaku Sesungguhnya aku adalah Rasulullah Dan aku menyeru Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla Aku sudah mengajak dan memberi nasihat Maka terimalah nasihatku kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Dr. Al-Muhtaram menegaskan bahwa surat yang ditulis Nabi ini setelah perjanjian Hudaibiyah Ada pun tentang keabsahan teks surat tersebut memang perlu penelitian lebih lanjut Dengan melihat kepada beberapa dalil Untuk mengatakan bahwa surat ini ditulis setelah Hudaibiyah pun Sebenarnya tidak ada dalil yang menguatkannya Redaksi yang disebutkan Al-Bayhaqi dari Ibn Ishaq Mirip dengan surat yang ditulis Nabi kepada beberapa raja dan Amir Nasrani setelah Hudaibiyah Yang didalamnya ada ayat Al-Quran tersebut Kepiripan lainnya adalah dalam kandungannya Di sini disebutkan nama Al-Asamah secara jelas Sedangkan surat yang disebutkan Dr. Humaidillah Menurut kami adalah surat yang ditulis beliau kepada pengganti Asamah Setelah dia meninggal dunia Ada kemungkinan itulah sebabnya Mengapa dalam surat ini tidak disebutkan nama secara jelas Menurut pendapat kami Urutan-urutan ini sama sekali tidak dikuatkan dengan dalil yang pasti Selain dari beberapa penguat internal yang bisa dipahami dari isi surat-surat tersebut Namun Dr. Humaidillah berani memastikan bahwa Tekst surat yang disebutkan Al-Bayhaqi dari Ibn Abbas Adalah surat yang ditulis Nabi Kepada pengganti Asamah setelah dia meninggal dunia Padahal nama Asamah disebutkan secara jelas Wallahu'alam Setelah Amr bin Umayyah Ad-Damri Menyampaikan surat Nabi kepada Raja Najasyi Dia langsung memungut surat itu Dan meletakkannya di depan matanya Dia turun dari kasurnya ke atas lantai Lalu masuk Islam dihadapan Ja'far bin Abu Talib Najasyi menulis balasan kepada Nabi saat itu juga Inilah isi surat balasan tersebut Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang Kepada Muhammad Rasulullah dari Najasyi Asamah Kesejahteraan bagi engkau Wahai Nabi Allah Dari Allah dan Rahmat Allah Serta berkahnya Demi Allah yang tiada ilah Yang berhak disembah selain dia Amaba'at Setelah kuterima surat Tuhan Wahai Rasulullah Yang didalamnya Tuhan menyebut Masalah Isa Demi Rabu Langit dan Bumi Sesungguhnya Isa memang tidak lebih Dari apa yang Tuhan sebutkan itu Dan dia memang seperti yang Tuhan katakan Dan kami juga sudah tahu isi surat Yang Tuhan kirimkan kepada kami Kami telah menampung anak pamanmu Dan rekan-rekannya Aku pun bersaksi bahwa Tuhan Adalah Rasulullah Yang benar dan dibenarkan Aku telah bersumpah setia kepada Tuhan Bersumpah setia kepada anak paman Tuhan Dan aku telah berserah diri Masuk Islam dihadapannya kepada Allah Penguasa semesta alam Nabi meminta kepada Najasyi Agar mengirim Ja'far Dan rekan-rekannya yang hijrah ke Habasyah Maka dia mengirim mereka Dengan menaiki dua perahu Amr bin Umayyah Ad-Damri juga ikut dalam rombongan ini Hingga mereka bertemu Nabi Yang saat itu sedang berada di Khaybar Raja Najasyi ini meninggal dunia Pada Rajab Tujuh Hijriyah Setelah Perang Tabuk Beliau bersedih atas kematiannya Dan mengucapkan bela sungkawa Beliau juga melaksanakan sholat goib Sepeninggalnya ada raja lain Yang menggantikan kedudukannya Dan beliau menulis surat lagi Kepada penggantinya itu Namun tidak bisa dilacak Apakah penggantinya tersebut Juga masuk Islam atau tidak Sampai jumpa